Intro Jadi sebelumnya kami telah mendapatkan laporan tentang pencemaran nama baik Yang berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 3 Soal Pendistribusian Dokumen Elektronik Dan itu disampaikan oleh Saudari Wilder Ratista Ternyata bener dugaan aku Miss Trumblermaker yang udah laporin aku Pasti Cynthia sama Jeno bakal terseret dari kasus aku Karena mereka bantu ngerekam video ini Maafin gue Cynthia, Jeno Harusnya gue gak libatin kalian Ternyata bener-bener Sebentar saya sangat terpengar Ini tinggal dulu ya Sebentar Saya permisi sebentar ya Ternyata bener-bener Kau mau ngapain sih? Kau mau ngapain sih? Lebih baik kamu tungguin na' mobil atau kamu pulang? Mau, ngapain sih? Orang aku kesini mau berbelah langsung ke kamu buatnya Rika Aku kan kenal sama dia Kalian dengerin aku please Aku cuma gak mau kalau Nabilah kesini terus situasinya makin kacau Hei Gak, santai Kamu tenang aja Hei 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 Tenang Percay ya sama aku Mungkin kamu aja kali yang parno kalau kamu belum acara sama Nabilah Oh, jadi udah berani terang-terangan sekarang? Selingkuh sama suami orang? Atau jangan-jangan urat malunya udah putus ya? Kamu itu kalau mau ngomong Macam Kamu pikir kamu beda sama saya Kamu cuma seorang perempuan simpanan Perusak rumah tangga orang Maksud kamu apa? Hah? Kurang jelas ngomongnya Kok diulangi lagi? Kamu perusak rumah tangga orang Kasian banget sih Kok saya masih enak ada masang harga munutian saya bentar lagi Tapi kamu Gimana sama pacar kamu yang linting kamu itu? Gak ada masa depan kamu sama dia Iya kan? Bisa perempuan kampungan Jaga umum mulut kamu whoever Kalian Kamu yang kampungan Oke Kattan Mati Dan ワ Gak gitu Harusnya lewat dibuat sini Jauh bikin masalah baru istilah Sudian gak? Ujung Atau Jangan pernah kamu berani ngehina aku ya, sementara kamu aja tuh belum tentu dinikahin sama selingkuhan kamu. Lagian ya, Mas Arga itu gak akan pernah sepenuh hati ninggalin Nabilah. Kalaupun dia itu sampe nikahin kamu, aku yakin banget dia itu ngelakuin karena sangat terpaksa. Itu pun juga karena Nabilah itu udah gak mau sama Mas Arga. Siapa yang telepon tadi? Safiya Mas, tadi dia telepon saya. Pas saya mau angkat, teleponnya mati. Pas saya telepon balik, kalau gak diangkat. Mungkin lagi sibuk. Kita ke dalam lagi aja, temenin Raya. Kasian. Bentar, Sylvia telepon saya angkat dulu ya, Mas. Assalamualaikum, Sel. Waalaikumsalam, Bil. Duh, sorry ya, Bil. Tadi kamu telepon aku gak denger. Soalnya ada perempuan gak tau diri. Maksudnya siapa, Sel? Udahlah, gak penting, Bil. By the way, kamu belum denger kabar Erika soal Benny? Aku belum sempet sih baca WhatsApp-nya Erika dari tadi. Soalnya aku lagi di kantor polisi nemenin Raya. Raya kenapa di kantor polisi? Emang ada apa, Bil? Ingat, nanti aku ceritain sama kamu ya. Kamu belum jawab pertanyaan aku, Sel. Benny kenapa? Dia gak DRT lagi sama Erika? Benny meninggal, Bil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Terus sekarang kondisi di rumah Erika juga lagi gak kondusif banget. Aku bener-bener gak tega sama Erika. Udah dia kehilangan Benny. Terus Iparnya juga nuduh dia. Ya, Iparnya nuduh kalau Erika itu yang menyelakain Benny sampai akhirnya dia meninggal. Kamu bisa kesini gak, Bil? Jadi, I think she really need us, you know. Iya, nanti aku kabarin lagi. Makasih infonya ya, Sel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal? Benny, Mas. Astaga. Tapi... Erika sekarang pasti lagi ngebutuhin banget support dari orang-orang terdekatnya. Karena selain kehilangan suami, Erika juga dituduh sama Iparnya kalau dia yang menyebabkan Benny meninggal. Saya bingung banget, Mas. Saya pengen banget Raya dan juga bisa nemenin Erika untuk support dia. Tapi saya kan gak mungkin ninggalin Raya. Gini aja, kamu tetap pergi ke rumah Erika. Biar Raya, saya temenin sampai selesai, Pak. Tapi kan saya udah janji, saya gak akan ninggalin Raya. Iya, saya ngerti. Tapi kalau Raya kita kasih tau alasan yang tepat, dia pasti akan ngerti, Pak. Oh, itu gini aja, Mas. Tolong bilang sama Raya. Saya akan ngelayat omnya sebentar aja. Terus, insya Allah saya akan balik lagi ke sini kalau emang pemeriksaan Raya belum selesai. Oke, akan saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Mas. Aku udah nungguin Raya dari tadi siang. It's okay, Nabila. Kan saya ada janji. Akan bantu keluarga kamu. Termasuk Raya. Oh iya, ini... Kamu langsung bawa aja mobil saya. Daripada kamu nunggu superi kelamaan, kita harus bisa manfaatin waktu. Please. Semoga Allah membalik semua kebaikan, Mas. Amin. Yaudah, kamu langsung pergi aja. Nanti tolong titip salam saya kepada Erika ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sebentar ya, Bu. Silahkan. Om. Buna mana, Om? Bunda kamu tiba-tiba pergi mendadak. Karena barusan... Bunda kamu dapat kabar... Kalau... Kalau Om Benny itu meninggal. Innalilahi wa innalilah rancangan. Terus gimana keadaan Bagas di Amerika sekarang? Pasti mereka sangat terpunggul banget, Om. Itu dia masalahnya. Om tadi belum sempet tanya apa-apa ke Bunda kamu. Karena... Tadi semuanya terlalu buru-buru dan terlalu Jepang. Sekarang gini aja. Om akan ada di sini. Untuk temenin kamu sampai selesai. Maaf, Pak. Sebentar lagi saya akan mengantarkan Ananda Araya ke ruang Komandan Zaini ya, Pak. Oh iya. Tapi maaf. Saya boleh izin untuk temenin. Karena... Ibunya tiba-tiba pergi karena ada urusan mendadak. Boleh, Pak. Saya akan siapkan berkasnya dulu ya, Pak. Gini, Raya. Dengerin Om ya. Kamu harus kooperatif. Kalau polisi nanya apa, kamu langsung jawab jujur. Ini semua demi kebaikan kamu nantinya. Oke? Tapi aku bener-bener gak nyangka banget, Om. Kalau aku sambil laporin ke polisi kayak gini. Om ngerti. Kamu sabar ya. Mari, Pak. Kita ke ruangan Komandan Zaini, Pak. Siap. Terima kasih. Let's see. Terima kasih.